Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera buat semuanya guys berjumpa kembali dalam channel depur kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahan-bahan atau material habis pakai yang biasa digunakan untuk membuat jendela aluminium saya sebutannya satu profil ya Mari kita coba lihat bahan-bahan apa yang ada di sini ya sebagai catatan saya disini menyebutkan nama bahannya serta harganya ya harga yang dipakai adalah harga bulan Juni 2020 langsung saja guys dalam pembuatan tingkat jendela ini yang utama adalah Cashman 1830 warna silver CA ini harganya Rp151.000 per batang atau 6 meter ya yang kedua yang kedua adalah karet sirip bentuknya seperti ini guys harganya Rp60.000 per roll atau 40 meter bentuknya seperti ini ya nanti ini akan dimasukkan kedalam Cashman nya ya seperti ini nah iya seperti ini kita lihat Iya ya ya nanti sesuaikan aja guntingannya ya lalu yang berikutnya adalah Hai skrup yang kita pakai di sini bentuknya adalah skrup 8x1 seperempat bentuknya seperti ini guys ya Hai skrup ini akan dipakai untuk meskrup sisi kanan atau kirinya saja ya karena kita nggak boleh meskrup yang dari bawah atau dari atas keras karena takutnya melorot ya guys guys kacanya lalu yang berikutnya adalah ram buncis ini adalah pegangan dari pembuka Cashman nya ya guys ya Nah ini biasanya akan dipakai di baliknya dari Cashman bagian dalam ya untuk mengunci antara stopper dengan daun jendelanya ram buncis ini dihargai harga Rp13.000 per unit mereknya Dexon ya lalu yang berikutnya itu adalah Encel Cashman 12 inch ini saya kebiasaannya memakai Encel ukuran 12 inch ini ada yang 10 inch ada yang lebih besar lagi juga ada cuman saya kebiasaannya pakai yang ini ya harganya yang 12 inch itu Rp30.000 sepasang ya dapat dua kanan kiri ya sudah oke ya Nah lalu yang berikutnya adalah kaca nah ini kita nggak ada display ya semen saya sebutkan bahwa cukup dengan ada kaca ini dan semua kompon ini ini kita sudah bisa merangkai satu jendela nah nanti hasilnya akan seperti ini guys ya kita akan taruh disini ini akan jadi seperti ini ya Nah oke itu saja guys yang dapat saya sampaikan sebelum pamit mohon bantuannya untuk bisa men-subscribe dan me-like agar kami dapat memberikan lagi inovasi-inovasi yang lebih lagi di masa yang akan datang terima kasih atas kunjungannya dalam menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati